Terima kasih telah menonton Ini adalah ritual kalau mau bikin video di ruangan ini Tutup pintu, tutup pintu juga yang sana Tutup jendela juga Jendela ini juga Oke, selesai Kenapa? Karena ribut sekali Ini belum masang Clip one Baik, ini tentang Raspberry yang kemarin Raspberry Pi Di sini Masih belum bisa Menyambung ke Monitor besar Dan minta recovery Dan ketika saya recovery, ternyata malah minta install Ini monitor yang sudah besar ya Oke Dan dia install Minta install ulang Ya sudah Dan ini masih 15% Kita tunggu Oke, tentang Raspberry-nya sendiri ya Sambil menunggu dia install Raspberry sendiri itu sangat kecil sekali Lihat ya Bayangkan itu USB-nya Saya punya mouse Itu kurangnya sekian Ini mouse yang terhubung ke Raspberry Ya, mouse-nya segitu Hardware-nya segitu CPU-nya Jadi lebih besar mouse-nya daripada Si komputernya sendiri Ini adalah tombol power Yang ini adalah HDMI con adapter Ya, yang ke monitor Kemudian mouse sama keyboard Ini Oke Saya mau bersin-bersin dulu Oke Kita tunggu hasil installasinya Halo, installasinya sudah selesai Tetapi sepertinya Ini akan bermasalah lagi Saya coba Sepertinya tidak mau mendeteksi memang Oke Jangan Jangan Yops Oh iya, ini sudah Sepertinya Kayaknya tidak mau Ternyata mau Ternyata mau Setelah diusin dulu Ternyata mau Ke monitor yang besar Seperti ini Oke Sekarang Sepertinya Saya perlu Tripod Saya matikan motor Ketika saya sedang mencari tripod Ternyata Dia kumat lagi Seperti itu Jadi tadi sudah sempat Seperti ini Oke Kemudian Ternyata Error lagi Oke Saya tidak masang tripod dulu Saya setting saja Yoga Yop Next Passport Oke Tidak saya sebutkan Next Wifi network Sepertinya ada Fisika Next Nah Lihat Seperti ini Kemudian Selalu gitu Jadi sepertinya Kalau dia Kerja keras Dia langsung error Dan recovery mode Seperti itu Kemudian Restart sendiri Sepertinya Kayaknya Powernya ini Yang tidak kuat Oke Saya ganti Yang lain Sekarang saya coba Chargernya Menggunakan Punya Apple Apple iPad 2 Amper Nyalakan Apa yang terjadi Oke Ada gambar Ada gambar Berarti kabar baik Oh sepertinya Belum bisa Karena dia Masalahnya adalah Ini Ini tuh Terlalu miring ke sana Jadi Settingannya itu Jadi lain Tidak bisa Deteksi Monitor Sepertinya Resolusi X, Y Monitor Sehingga Start menunya Tidak kelihatan Karena start menunya Seharusnya Ada di Sebelah sini Tapi dia Babas kesan Dan di klik pun Tidak kelihatan Jadi Saya tidak bisa Men setting Ini setting Preferensinya juga Tidak ada Setting resolusi Di sini Sehingga Kesulitan Untuk Meng-set Referensi Di sini Di sini Juga tidak ada Oke Mungkin Tampilan Ini hanya Tan Tanul saja Jadi saya tidak bisa Mengakses Menu Jadi Saya bisa Mengakses Layar besar Tetapi Tidak bisa Ngapain-ngapain Karena Menunya Tidak kelihatan Dan tidak bisa Diklik Oke Saya coba Layar yang kecil Lagi Oke Setelah Ganti layar Kita coba Apakah dia tetap Mau Nyalakan Siapa tahu Di layar kecil Nanti bermasalah juga Oke Semoga Tidak Bermasalah Ini tampilan Yang diharapkan Jadi Ada Start menu Di sana Ada Start menu Yang bisa kita gunakan Kemudian ada Referensi Di sini Kalau misalnya Ada Sini Dan kemudian Ada Ini Oke Masalahnya Ini sangat kecil Sekali Hanya Seukuran Mos Lebih kecil Sehingga Tulisannya Di sini Tidak terbaca Saya akan Atur Resolusinya Di sini Sehingga Sesuai dengan Resolusi monitor Yang di sana Kemudian Saya akan Balikan Ke monitor Besar Oke Apakah ada Pengaturan Oke Berarti Konfigurasi Beneran Tadi Set Resolusi No For HDMI Saya pilih 680 480 Saya Coba 4 Per 3 Oke Yang kedua Set Resolusi Di sana Saya Oke Kan Diminta Meriset Yes Oke Sepertinya Bisa Atau Tidak Gampian Sekarang Di display Yang kecil Yang Tidak Tapi Tombol Ruginya Masih Kelihatan Jadi Sepertinya Ada masalah Oke Yep Oke Ini resolusinya Sudah Lumayan Ada start menu Di sini Oke Saya Shutdown Saya ganti Ke resolusi Besar Matikan Halo Barusan Saya Atur Resolusinya Di layar yang kecil Karena Hanya dengan layar kecil Saya bisa Menekan sesuatu Start menu Baru datang Resolusinya Saya ganti Menjadi Resolusi Yang rendah Sekali Kemudian Berhasil Di layar yang kecil Sekarang Saya ubah Outputnya Ke layar Yang besar Monitor yang besar Oke Nyalakan Apakah bisa Ternyata Geser juga Ini agak lain Tampilannya Sudah nyala Oh ada ini Sepertinya Kabar buruk Jika di sini Oke nya Tidak kelihatan Garanti Tidak bisa lagi Sepertinya Tapi belum tentu Kita lihat Kita lihat Iya Oke Berhasil Ternyata Berhasil Komirsa Ada start menu Di sana Oke Dengan Resolusi Yang sangat Dari sini Saya mengubah Preferensinya Resolusinya Saya ganti Tadi kan 720 480 Saya ganti Misal Berapa ini ya 19 Jangan 16 Persembilan Tadi Tidak bisa Sepertinya ya 10 24 768 Yang standar Frekuensinya 60 Yep Oke Tab 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 Oke Perubahan Restart Yes Kita restart Jadi Setelah Setelah Bisa diakses Di kecil Ubah resolusinya Kemudian Pindah ke monitor besar Ubah resolusinya Agar sesuai dengan monitor yang besar Seperti itu Ini sedang Booting ulang Kita lihat Apakah bisa Dengan 1024 768 4,3 Ternyata berhasil Oke Sekarang Coba lagi Sampai resolusi Berapa Raspberry ini kuat Saya set lagi Konfigurasi Lagi Set resolusi 1024 768 1280 1024 4,3 1280 Enggak ada Ternyata Ini 1280 960 Oke Oke lagi Restart lagi Saya ingin tahu Resolusi yang kuat Di sini Bagaimana kalau nanti Error Ya kita sudah tahu Solusinya Taruh di yang kecil lagi Set resolusinya Yang menjadi rendah lagi Atau tadi Yang kita tahu 1024 768 Kemudian Kembali ke layar yang besar Ini kita lihat Tadi sepertinya Dia enggak mau Ke layar yang besar Start menu nya Enggak kelihatan Karena Aspek rasio nya 16,9 Monitor ini 4 4,3 Nah ini Sudah lumayan 1280 960 Apa tadi Kita lihat Resolusinya adalah 1280 960 Oke 60Hz Dengan aspek rasio 4,3 Selesai Fiturnya apa Di sini Raspberry Pi Kita lihat ini Fitur default Pemrograman Java IDE Gini Greenfoot Matematika Ada matematika Di sini Ada Python Python nya Python 3 Sonic P Wolfram Oke Libre Office Biasa Oke Ini seperti Linux Biasa Ya Grafis Pemrograman nya Sudah sangat Lengkap Sekali Oke Jadi Tunggu saya Bersenang Senang dengan Raspberry Pi Ini Mungkin Saya akan Sharing Sangat Banyak Sekali Atau Mungkin Tidak Sama Sekali Karena Trouble Semoga Saya bisa Sharing Yang Banyak Tentang Raspberry Pi Oh Sekarang ritual Jika Setelah Selesai Merekam Video Di Sini Buka Jendela Lagi Kemudian Buka Buka Bintu Lagi Video Selesai Selesai